Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman, berjumpa kembali di ME Tutorial Oke, pada kesempatan kali ini Saya kedatangan Redmi 9T ya Dalam kondisi mati total teman-teman Jadi, katanya itu tiba-tiba mati Dan di-charge juga tidak ada responnya Oke, jadi untuk cara mengatasi Redmi 9T Yang tiba-tiba mati total Itu sebelumnya kita Harus cari tahu dulu ya Penyebab dari HP mati total Dan saya iseng-iseng tancapkan ke PC teman-teman Ternyata detek MTKUS Podcom dan LPT Kemudian Qualcomm WD 9.008 Jadi untuk Mengatasi Redmi 9T yang tiba-tiba mati Dan detek Podcom dan LPT ya Di device manager Terus detek Qualcomm Kediloader 9.008 Itu kan kebanyakan Kalau di HP lain Itu Gejala EMMC Tapi ada yang berbeda dari Redmi 9T Jadi Ya entah Berhasil atau tidak Kita coba dulu ya Di sini saya coba tekan tombol volume bawah Dan tombol power Dengan tujuan untuk Merebot ulang ya Secara paksa Namun Tidak ada hasil Kemudian kita coba tekan volume atas Dan tombol power Secara bersamaan Juga Tidak ada respon Teman-teman Jadi HP masih tetap Mati Dan yang terakhir Saya coba tekan ketiga tombol Secara Persamaan Jadi volume atas Volume bawah Dan port Dengan tujuan Supaya bisa keluar dari EMMC ADL ya Ataupun download mode Dari HP Xiaomi Qualcomm Biasanya kan Kalau kita flashing HP Xiaomi itu Kalau sudah OPL Kita bisa flash menggunakan Flashboot mode ya Kemudian Buat yang belum mobile Kita harus bengkar dan test point Jadi kita bisa flashing melalui EDL mode Ataupun Qualcomm Key Deloader 9008 Tapi kalau tanpa test point Dia sudah masuk Qualcomm Key Deloader Seperti ini Ya ini berarti ada Masalah di Mesinnya Karena untuk mode EDL Qualcomm Key Deloader Itu bisa kita akses Jika kita menghubungkan Kedua titik test point Jadi kalau HP tiba-tiba masuk Tanpa kita melakukan test point Ya berarti Ada masalah di Mesinnya Ya semoga saja bukan EMMC teman-teman Oke setelah kita bongkar Dan kita lepas mesin atas Pada kasus yang umum terjadi Kita fokuskan di Kaleng di bawah Slot sim Disini terdapat kaleng kecil Disini kita bisa lepas dulu Kalengnya ya Bisa menggunakan Blower ataupun Tang potong Tapi disini saya gunakan Blower Ya tergantung selera ya Terus saya terbiasa Menggunakan Blower Supaya Di papan PCB Itu tidak sepul Tapi meskipun Menggunakan Blower Kita perhatikan Dan harus berhati-hati Supaya mesin PCB Tidak Menggembung Nanti kalau Terlalu panas Dan menggembung Itu lebih repot lagi Karena banyak Kaki-kaki bin Yang Putus jalur Jadi jangan berhenti di satu tempat Kita putar ya Untuk Blower Supaya panas itu bisa Merata Dan setelah kaleng terbuka Disini kita coba cek Kapasitor satu per satu Di dalam Kaleng kecil ini Untuk plus kita bisa Tempelkan ke ground Dan untuk minus Kita bisa buat ukur Di setiap kaki kapasitor Dan disini Saya dapatkan Satu kapasitor yang Naik tinggi Teman-teman Jadi kapasitornya Shot ya Nah Disini Ini kapasitor Shot Naiknya terlalu tinggi Harusnya tidak setinggi Ini teman-teman Untuk normalnya Kapasitor Oke dan Saya temukan kapasitor Yang shot Ada di Bagian bawah Jadi Saya coba berselas ya Teman-teman Bisa cek Di layar kanan atas Oke Kapasitor ini Yang shot teman-teman Jadi Kita coba cabut Dan setelah kita cabut Kita ukur kembali Apakah shotnya Sudah hilang Atau masih sama Kalau Masih tetap Tinggi Kita pasang kembali Untuk kapasitornya Berarti bukan Kapasitor itu Tersangkanya Oke dan kapasitor Sudah saya cabut Tinggal kita ukur kembali Tinggal kita ukur kembali Itu pada umyuan Ada di Kapasitor ini Nah ini naiknya sudah Rendah ya Jadi sudah tidak Shot lagi Kemungkinan Tersangkanya disini Teman-teman Itu baru kemungkinan Untuk memastikan Ya bisa kita Test terlebih dahulu Sebelum kita Rakit semua Atau kita pasang semua Oke setelah Masih yang terpasang Lanjut kita Cas Oke dan setelah Saya cas Muncul logo Baterai Jadi Sudah Ada tanda-tanda Kehidupan ya Yang tadinya Tidak ada Tanda-tanda Sama sekali Sekalang Sudah muncul Logo baterai Dan logo Redmi Teman-teman Disini untuk Baterainya itu 3% Sambil kita Cas Kita coba Nyalakan Apakah HPnya Bisa Menyala Ataupun Sanggup Botting Sampai ke menu Kalau Bot tulup Ya kita Hat reset Setelah Saya tekan Tombol power Muncul logo Redmi Dan Android Di bawah Oke muncul logo MIUI Teman-teman Jadi HPnya Bisa Botting Jadi Kemungkinan Bisa Masuk Sampai Kempenu Jadi Untuk Tersangkanya Ada di Kapasitor Di bawah Apa Namanya Tadi Slot Sim Oke teman-teman Mungkin sekian dari saya Tentang cara Mengatasi Redmi 9T Yang tiba-tiba Mati total Stuck di EDL mode Semoga bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih